Kisru dalam pembagian dana bantuan langsung sementara masyarakat masih saja terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, sejumlah penerima mengeluh karena adanya pemotongan jatah BLSM mereka. Sebelumnya, dalam distribusi dana BLSM tahap pertama di Desa Seisuka Deras, Kecamatan Seisuka, Batubara, pihak kantor pos telah membagi sesuai besaran jatah BLSM, yaitu Rp300.000 per kepala keluarga. Namun setelahnya, warga mengaku ditagi Rp100.000 oleh kepala dusun setempat di kediaman mereka masing-masing. Merespon keluhan warga, kepala desa setempat justru menyatakan adanya kutipan dan besaran potongan jatah BLSM sudah dimusyawarahkan bersama warga. Menurut kepala desa, uang hasil kutipan diberikan kepada warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM. Untuk menghindari konflik antar warga, hal ini dilakukan. Pada saat penerima, sebelum penerima BLSM, supaya menyisihkan bagian dia yang Rp300.000.